Berikut ini adalah cara bagaimana kita memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word Contohnya saya akan membuat kamus bahasa Kanton Atau bahasa Mandarin Caranya gampang Langkah yang pertama Anda ketik saja Misalkan bahasa Mandarinnya Kursi Anda tulis bahasa Indonesia misalkan Kursi Misalkan kursi Kemudian di bawah kursi ini harus ada gambar kursi Gampang Anda masuk saja ke internet Anda masuk ke Google www.google.com Enter Anda ingin gambarnya bentuk kartun Apa bentuk asli Kalau misalkan saya suka kartun Misalkan kartun Kartun Biasanya yang pakai bahasa Inggris lebih banyak ya Chair Misalkan chair Enter Kemudian Anda pilih image Di sini image Nah Oke Anda mau memilih gambar apa? Ini kan banyak Kursi Kursi Misalkan ada banyak kursi Udah Setelah Anda melihat gambarnya Anda tolong klik print screen Di laptop Anda itu ada tulisan print screen Anda ketik saja sekali Ketik Print screen Yang tulisannya seperti apa sih Pak? Print screen Nanti di laptop Anda Itu ada tulisan P R T S C Nah yang ada tulisannya seperti ini Anda tolong pilih Anda klik Anda tekan Print screen Jadi saya ulangi Nah Anda klik print screen Anda saya tekan ya Print screen Tek Print screen Kemudian Anda buka paint Biasanya di laptop itu ada paint Nah ini Ya Double click Klik-klik Nah Sudah Setelah Anda terbuka begini Anda Paste Ya Anda klik di sini Anda klik Paste Klik Nah Nah ini muncul kayak gini Persis Oke Kemudian Anda klik di luar Terus apa yang Anda lakukan? Anda pilih ini Select Oke Anda pilih select Nah Jadinya ada plus begini Kemudian Anda Ambil gambar yang mana yang Anda suka Ini Misalkan Anda ambil Klik Oke Sudah dapat kan? Kemudian Anda klik kanan Copy Kemudian Anda masuk ke word yang tadi Nah Misalkan Anda mau taruh gambar kursinya di sini Anda Klik kanan Paste Maka Anda gambar kursi Nah ini gampang Nah kemudian Gimana caranya? Ini kursi bahasa kantornya apa? Anda masuk lagi google Ya Setelah Anda masuk google Anda masuk ke web Cari cari di sini Cari di sini Translate Apa sih kantornya itu? Apa sih kantornya itu? China 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 Misalkan China Ya China simple Mandarin China simple itu Mandarin Ya Contohnya Kursi Nah Ini tulisannya kayak gini kan? Nah Lalu bagaimana cara menuliskan Memindahkan ke sana? Nah gampang Anda blog Ya Copy Ya Anda masukkan ke Oh Jadi Anda tadi pilih apa? China China kan ada dua nih Ya Ada China sederhana Ada China tradisional Kalau China sederhana Itu bahasa Mandarin Kalau China tradisional Itu bahasa kan? Kantor Orang sini kan tulisannya Oke Misalkan pakai bahasa kantor ini aja Ganti Di blog Kemudian copy Kemudian mask